Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Goa Salju Sebotoh di channel usaha cucian mobil, cucian motor yang pertama itu di perkampungan atau di pedesaan atau di daerah pelosok ya, daerah masuk mungkin kecamatan, mungkin apa ya, kelurahan gitu ya yang kedua adalah yang kedua adalah di perkotaan, di tempat-tempat ramai, di jalan raya jalan lingkar, poros, alun-alun, deket alun-alun deket perumahan, deket kapupaten, kota gitu ya ada beberapa tip dan cara yang ingin saya bagikan ke teman-teman ya dan saya berharap nanti teman-teman baik itu mitra iPower yang sudah resmi bergabung ataupun teman-teman yang belum menjadi mitra tetapi punya niatan untuk membuka usaha cucian mobil, cucian motor nah, tip yang pertama adalah apa namanya, jika sampingan itu berada di kota itu perhatikan beberapa hal berikut yang pertama adalah lokasi jadi lokasi tempat itu sebaiknya itu adalah tempat dimana banyak lalu-lalang atau pengendara motor dan mobil itu yang lewat dalam setiap menitnya itu lebih dari 40 atau 50 baik itu motor maupun mobil nah, itu kalau sampingan berada di daerah rame kenapa seperti itu? karena dengan adanya pengendara motor maupun mobil yang rame dan juga padatnya penduduk serta banyak motor maupun mobil yang sekarang ini dimiliki oleh masyarakat Indonesia ini maka peluang Anda semakin besar kenapa saya tidak menyebutkan modal yang pertama? karena modal itu nanti akan bisa dihitung atau bisa dikalkulasi ketika sampingan sudah menentukan menentukan lokasi usaha kalau Anda sudah menentukan lokasi usaha di tempat, sudah dapat tempatnya tempatnya rame kemudian pengendara yang berlalu-lalang di depan atau di jalan itu kisaran dalam setiap menitnya itu lebih dari 40 motor ataupun mobil nah, kalau kurang dari itu maka nanti akan menggunakan strategi yang berbeda tetapi ini adalah yang pertama catatan yang pertama adalah tempat atau lokasi di mana Anda mau menentukan lokasi untuk usaha setiap mobil dan setiap motor yang kedua adalah yang kedua Anda harus sampaian itu ya sampaian harus juga membuat perencanaan setelah melihat, mesurvei tempat nah kemudian Anda membuat perencanaan untuk budget atau anggaran anggaran modal nah, di sini saya memberikan garis bawah ya teman-teman memberikan garis bawah kalau anggaran modal itu jangan di apa namanya jangan di loss atau jangan di semuanya di dimasukkan atau alokasinya ke modal usaha semua kalau sampaian punya anggaran tetapi lebih baiknya dan itu lebih idealnya itu sampaian menentukan batasan anggaran mengapa demikian contohnya Anda menentukan sewa dalam satu tahun mungkin 5 juta sampai 10 juta mungkin dalam satu tahun tapi idealnya sih kalau setahun 3 sampai 6 juta itu sudah ideal nah kemudian yang kedua Anda menentukan budget untuk membeli alat dan bahan alatnya adalah mesin untuk cuci steamnya baik itu mesin yang listrik ataupun mesin yang menggunakan bensin nah untuk saat ini untuk saat ini tahun berapa 2022 akhir 2022 ya itu yang bagus menurut saya itu adalah listrik dengan daya watt yang tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu rendah kalau daya listriknya di bawah seribu maka itu terlalu rendah untuk jet cleaner elektrik ya tapi sebaiknya itu yang di atas seribu dan di bawah tiga ribu di atas seribu di bawah tiga ribu kenapa? karena untuk cucian motor mobil kalau sampean itu menggunakan daya listrik yang terlalu tinggi tetapi kerangka perencanaan sampean untuk menentukan menjalankan usaha ini hanya levelnya level sedang atau level di bawah maka belum jalan kalau sampean menggunakan budget anggaran di antara seratus sampai lima ratus juta menentukan lokasi yang luas kemudian bangunan alat dan bahan karyawan maka itu mungkin cocok tapi kalau anggaran sampean di bawah 50 juta di bawah 30 juta untuk mobil maupun motor maka Anda harus membatasi budget anggaran untuk sewa tempat kemudian alat dan bahan kemudian juga sampean juga menentukan membatasi anggaran skema anggaran keseluruhan dalam satu tahun pertama mengapa demikian karena karena usaha mobil motor ini adalah usaha jasa yang memerlukan pengenalan memerlukan promosi memerlukan apa namanya informasi yang akan disebarluaskan ke banyak orang di daerah yang telah yang sudah Anda tentukan alokasi tempatnya dan lokasi areanya misalkan kapasitasnya 6x4 berarti kan sampean bisa menentukan sehari atau dalam satu kali cucian motor atau mobil itu ya mungkin berapa kemudian dalam satu hari itu bisa berapa masuk motor nah itu jadi anggaran harus dibatasi jadi bukan modal yang pertama itu justru peluangnya menangkap peluang peluang usahanya peluang hasilnya nah yang ketiga Anda akan menghitung presentasi hasilnya hasil harian berapa strateginya bagaimana strategi promosinya bagaimana untuk menangkap calon pelanggan yang berada di wilayah yang telah sampean tentukan nah jika Anda sampean itu seorang yang pemula baru merintis maka baiknya itu sampean juga menerapkan strategi merintis seperti untuk menangkap calon calon pelanggan tujuan mobil tujuan motor Anda bisa menggunakan banyak promosi banyak diskon kemudian fasilitas pelanggan kemudian juga ada fasilitas member pelanggan juga ada menambah layanan yang lain seperti tambah pompa angin mobil motor seperti juga menambah layanan bersihkan jamur kaca mobil kemudian poles motor ringan kemudian juga menambah layanan menghilangkan jamur kerak kerak karat yang berada di blok motor maupun blok mobil atau kalau mobil itu biasanya di bagian pelgnya pelg mobil itu biasanya keraan atau berkarat jadi sampean menambah layanan yang dibanyak variasi layanannya sehingga mereka bisa memilih memilih layanan yang sampean tawarkan nah kemudian sampean bisa tawarkan melalui banyak media baik itu media offline seperti brosur seperti kartu nama seperti juga apa namanya spandu burner kemudian memberikan promosi promosi lewat pertemanan atau di grup pertemanan baik itu grup whatsapp grup facebook grup apa instagram dan yang lain-lain ya kemudian sampean juga membuat google map atau gps nah yang dimana disana nanti sampean bisa anda bisa share atau berbagi link google map oh ini loh kalau mau cucian mobil plus bersihkan jamur atau kerak karat disini lokasinya kalau bersihkan motor atau cuci motor plus plus bersihkan jamur bersihkan kerak oli disini tempatnya itu sampean bisa kasih atau daftarkan di google map di google di google jadi lokasinya dimana nomor teleponnya jalan apa rt rw berapa kemudian dengan siapa jadi layanannya itu siapa yang bisa dihubungi disana nah itu itu kemudian anda jalankan dalam kurun waktu satu bulan sampai enam bulan untuk dicoba kemudian dianalisa satu bulan dianalisa kemudian jangan lupa budget anggaran untuk promosi itu harus ada ya sebulan mungkin seratus ribu ya sebulan itu hanya seratus ribu aja untuk untuk anggaran promosi baik itu apa ya baik itu beriklan atau di youtube atau di facebook atau di instagram atau hanya dengan sekedar update status di whatsapp nah itu jadi itu adalah tip dari saya untuk sampian yang ingin ingin usahanya itu di tempat rame di tempat di tengah-tengah kota seperti itu seperti itu kemudian yang kedua itu kalau sampian berada di desa di kampung di desa di kampung itu lebih mudah sebenarnya mengapa karena tidak tidak memerlukan sewa tempat biasanya sewa tempatnya ya memakai tempat halaman rumah seperti tempat saya yang kedua itu tidak juga memerlukan banyak anggaran untuk dinding untuk atap untuk apalagi dodokan untuk ini dan itu hanya bermodalkan mesin saja atau mesin atau alat cuci steam jet cleaner washer yang tekanan tinggi yang tekanannya lebih dari 100 bar nah itu akan fungsinya banyak sekali kalau tekanan tinggi ya teman-teman tekanan kompresinya itu bisa dimaksimalkan dari tekanan tinggi airnya bukan sekedar jet pump atau sanyo maka yang pertama itu airnya akan lebih irit atau hemat air yang kedua yang kedua itu juga akan menghemat listrik atau tenaga karena dengan tekanan tinggi itu bisa lebih cepat waktunya dalam pengerjaan cucian motor cucian mobil dan juga lebih mudah nah lebih mudah lebih hemat dan juga lebih cepat nah ini adalah yang dicari oleh para pelanggan cucian motor cucian mobil jadi ada waktunya relatif cepat dengan sampo touchless sampo tanpa sentuh relatif cepat kemudian yang kedua pengerjaannya mudah yang ketiga selain mudah cepat dan dia bersih nah dengan tekanan tinggi bisa bersih nah justru di kampung itu sampian tidak usah terlalu pusing dengan modal membuat bangunan yang sedemikian rupa bagus tidak perlu belum perlu ya karena dilihat beberapa waktu yang lalu ada yang konsultasi ke saya ingin merintis usaha di kampung tapi pusing mencari mencari modal untuk apa namanya buat dodokan buat hidrolik buat atap dan macam-macam kemudian jangan sampai anggaran itu hanya digunakan habis untuk membuat tempat saja karena sebenarnya anggaran setelah sampian itu membuka atau menjalankan usaha tutusian mobil motor itu justru setelah berjalan itulah memerlukan evaluasi memerlukan strategi yang ada anggarannya ada budgetnya yang harus dikeluarkan seperti barners panduk membership membership atau member gratis memfasilitas layanan yang lain kemudian apa mesin untuk mesin untuk poles ringan kemudian cairan atau kemikal untuk membersihkan jamur kaca jamur jamur bodi mobil karat di velg mobil kemudian cairan untuk membersihkan kolongan mobil sampo tajer sampo tanpa sentuh sikat ban eh sikat ban kanibo semir dan macam-macam itu memerlukan anggaran jadi justru yang yang lebih urgen itu adalah merintisnya kalau sampoan itu menunggu sempurna tempatnya sempurna tempatnya itu bagus maka sampoan akan ketinggalan waktu atau bahkan bisa didahului oleh orang lain jadi jangan menunggu sempurna untuk usaha cucian mobil motor ini jangan menunggu sempurna yang penting punya mesin punya steam kemudian yang berkualitas kemudian supaya jadi daya tarik sendiri dan berbeda dengan cuci mobil motor di tempat lain kemudian sampoan langsung dijalankan nah langsung jalankan dan nanti setiap hari akan ada hasil atau pemasukan harian yang dimana sampoan sudah bisa merencanakan lagi yang tadinya uangnya kurang berarti bisa nabung satu minggu dua minggu nanti tambah ini tambah ini jadi sambil berjalan ya teman-teman jadi usaha itu pengalaman guru yang terbaik itu adalah praktek bukan belajar saja dia belajar sambil praktek kalau sampai hanya sibuk dengan permasalahan sampingan yang sekarang seperti buat atap buat dudukan beli hidrolik mikir mau beli ini beli itu padahal tujuh mobil motor itu bisa dijalankan hanya dengan mesin saja mesin sama sampo sabun kanebo lap microfiber sama semerban sudah bisa jadi kenapa sampian mesti bingung mesti ribet saya kan mau yang bagus tempatnya kalau yang mau bagus tempatnya itu anggaran harus besar anggarannya harus lebih dari 20 juta kalau sampian anggarannya cuma 10 juta atau 6 juta maka saya tidak menyarankan anda tidak menyarankan sampian itu untuk terlalu berimajinasi terlalu tinggi tapi yang penting anda buka usaha itu bisa dapat hasil harian dulu nanti sambil pelan-pelan sambil dijalankan sambil dijalankan setiap harinya itu dapat hasil baru sampian bisa membuat kerangka perencanaan menambah fasilitas merubah merehabilitasi tempat tetapi kan kelebihannya jika sampian merintis lebih dulu itu sampian akan mendapatkan hasil harian mendapatkan hasil dalam setiap hari sehingga sampian akan lebih ringan akan lebih semangat daripada sampian hanya berangan-angan terus tidak ada ujungnya jadi usaha itu atau modal usaha itu sebenarnya kalau tidak dikontrol maka berapapun modalnya itu akan habis misalkan 100 juta 200 juta 50 juta itu kalau tidak dikontrol tidak dibatasi maka akan habis karena apa? karena keinginan seseorang atau mengikuti pelanggan semua pelanggan itu tidak akan mungkin harus pakai hidrolis harus pakai mesin ini mesin itu dan sebagainya harus pakai atap luasan 20 meter itu biayanya mahal kalau tempat saya 10 x 8 meter itu habisnya 13 jutaan kalau 20 meter membuat atap 20 meter itu habisnya akan banyak sekali dan hasilnya belum ada jadi sampian tidak usah pusing tidak usah mumet tidak usah bingung untuk menyempurnakan tempat dulu tapi yang pertama itu orientasinya adalah targetnya adalah sampian bisa buka usaha dan bisa cuci mobil cuci motor bisa dapat hasil harian dulu nah dari itu dulu teman-teman baru nanti dikembangkan sambil berjalan dievaluasi setiap bulan dievaluasi bertahap dianalisa 6 bulan pertama kemudian nanti dikembangkan direhab tempatnya di perbagus lagi ditambah layanannya udah berikan promosi berikan ini dan itu nah itu kemudian buka usaha sampingan yang lain seperti jual pusat kedai kopi kemudian warung makan kemudian kafe kemudian rental yang lain gitu teman-teman semoga bermanfaat ini video singkat semoga bermanfaat ya teman-teman ya karena ini saya 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 ingin sambil ngobrol sama teman-teman yang masih pemula masih bingung mau-mau usaha cucian mobil cucian motor tapi bingung bingung dengan modal terus modal itu yang kesekian kali modal itu bukan yang pertama kenapa karena modal juga tidak menjamin sampingan itu bisa berhasil yang menjamin sampingan berhasil itu adalah bisa menangkap peluang peluang usaha dan juga merencanakan dengan baik nah bagi teman-teman yang mau konsultasi tentang jet cleaner atau mesin ya ipower silahkan konsultasi ke saya ke saya langsung bisa karena saat ini ya akhir bulan november ini mesin sekarang tidak bisa langsung membeli tapi harus bokeng dulu harus apa mempesan dulu atau pre-order bukan pre-order itu bukan berarti tidak ada karena di gudang PT Gemilang untuk datang bulan ini kan cuma tidak banyak untuk 3500 pro itu harus bokeng dulu untuk 3800 sudah kosong 2500 sudah tidak lagi nah 3200 plus itu juga harus bokeng dulu karena sekarang saat ini habis pekan depan ini nanti datang lagi ya gitu teman-teman semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe komen di bawah ya sampai jumpa 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 di bawah ya selamat menikmati